Al-Fatihah وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِّلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيب نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين ونهضة الوطن بقية صلى الله الصالح العالم العلامة العارف بالله المغفور له شيخ محمد زينبين عبد المجيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشيخنا وبركاتهم في الدارين أمين قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن كل نفس لما عليها حافظ وقال أيضا إن بكش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرحون وثمون بل الذين كفروا في تكذيب وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيد بَلْهُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِمْ مَحْوُز صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ طَالِبٍ طَالِبَاتِ رَحِمَنَا وَإِيَاكُمُ اللَّهُ kita sampai pada ayatul hibdi yang ke-19 yang mengatakan إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ tidak ada satu jiwapun di muka bumi ini kecuali ada yang menjaganya ini pernyataan Allah singkat tetapi sangat mengikat kita semua إِنْ كُلُّ نَفْسِدْ tidak ada satu jiwapun لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ ada akhirat yang mengatakan لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ seperti yang adik-adik baca di kawakim jadi semua jiwa semua yang bernyawa di muka bumi ini عَلَيْهَا حَافِظ semua memiliki penjaga mempunyai pendamping punya ajudan yang akan mencatat segala kegiatan kita selama hidup kita ini surat At-Tariq ayat 4 yang Allah sebelumnya bersumpah dengan وَالْسَمَاءِ وَالْطَارِقِ demi Allah demi langit setelah Allah mengatakan وَالْسَمَاءِ وَالْطَارِقِ Allah bersumpah demi langit dan apa yang datang pada waktu malam وَالْطَارِقِ وَالْسَمَاءِ وَالْطَارِقِ tahukah kamu apa yang datang di waktu malam ini Quran bukan pertanyaan teman kalau teman bertanya apa yang datang waktu malam jangan lain ya tamu yang tidak diundah Tapi kalau ini Allah bersumpah dengan langit dan yang datang waktu malam Pukul selalu ayat-ayat hibzi ini berkaitan dengan kebesaran-kebesaran sifat Allah SWT Taukah kamu apa yang datang pada waktu malam? Annajmus saqib yaitu bintang yang sinarnya cahayanya saqib menembus Nah barulah Tidak ada satu jiwapun di muka bumi ini kecuali ada yang menjaganya Barulah Maka hendaklah manusia memperhatikan dirinya dari apa dia diciptakan oleh Allah Dari apa manusia diciptakan oleh Allah SWT Dia diciptakan dari air yang dipancarkan Dari air terjun Jadi manusia ini dilahirkan dari air yang terpancar Dari muka bumi atau dari pohon Ini manusia diciptakan oleh Allah Yang air itu terpancar dari dua arah Satu dari suluk orang laki-laki Yang satu dari taraib Afatitaraib Lereng gunung Ya Dari Dadanya perempuan Ya jadi dalam Jadi lebih jauh Itu sebabnya Di dalam Farait rahabiyah itu disitu dijelaskan Kenapa kaum perempuan dikatakan Zawil arham Kalau orang laki Zawil furud Ya Karena kalau orang laki Kalau dari siki Rasa sayangnya jauh Lebih sayang perempuan Ketimbang orang laki Terhadap anaknya Kenapa perempuan sangat menyayangi anaknya Seperti bahasa Yang sering kita dengar sejak dulu Kasih ibu Sepanjang Jalan Kasih ayah sepanjang Galah Jadi kalau bapak Sayangnya Sepanjang penggalan Ya Artinya apa Kalau kita yang laki Kalau anak kita menangis Entah lima menit Tersanggup berhumbak Selebihnya Dia tahu Si tengah-tengah Dia akan tumil Ngempuka Semakin Parah kita Tapi kalau perempuan Panjang Sekali Dikasih dia Pegang yang bisa dipegang Kalau enggak Dikasih dia Isap Yang bisa diisap Tapi kalau kita yang laki Enggak bisa seperti itu Itu sebabnya Penyimpanan Sumber manusia Lebih dekat dari Hatinya Perempuan Itu sebabnya Kasih sayang Perempuan Lebih Daripada Orang laki Terhadap Anak-anaknya Kalau orang laki Penyimpanannya Sangat dekat Dengan Tempat Keluarnya Ibarat Jeding Dengan Ibarat Air tuak Laman air Jeding Becat Sugul Becat Kebuka Diminta buka Tutup Langkun Sugul Tapi kalau air Tuak Tuak Manis itu Lama Prosesnya Pula Gedik-gedik Julu Pula Pantok-pantok Pula Pula Pertama Julu Berai Air tuak Karena Penyimpanannya Sangat tinggi Begitu pula Perempuan Lama Dia Jauh Tempat Penyimpanannya Maka Harus Ada Pemanasan Dulu Tidak Bisa Dingin Dingin Ya Sebabnya Ada Pemanasan Ada Lagu-lagunya Tuhan Guru Saleh Di Kurratul Uyun Yang Boleh Dipelajari Oleh Tingkat Empat Atau Tingkat Tiga Tingkat Satu Belum Boleh Apalagi Tingkat Dua Nafaliyanzuril Insan Mimma Kholiq Hendaklah Manusia Memperhatikan Dari Apa Dia Diciptakan Kenapa Kita Harus Perhatikan Setelah Allah Menceritakan Kita Bahwa Masing-masing Kita Ada Yang Menjaga Kita Setelah Diberitahu Kita Ada Yang Menjaga Kita Allah Menyuruh Kita Perhatikan Diri Kita Pali Yang Zuri Insan Hendaklah Masing-masing Orang Masing-masing Manusia Memperhatikan Menatap Diri Mimma Kholid Dari Apa Kita Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Allah Menceritakan Kita Dari Apa Disuruh Kita Perhatikan Dari Apa Kita Diciptakan Allah Lanjutkan Kita Diciptakan Dari Air Manusia Diciptakan Dari Air Yang Terpancar Jadi Manusia Dikeluar Dijadikan Oleh Allah Dari Air Yang Terpancar Yang Keluar Dari Tulang Sulub Laki-laki Dan Tulang Dada Perempuan Jadi Kalau Orang Laki Tulang Sulub Tulang Pinggang Di Belakang Dekat Dengan Jalur Keluarnya Tapi Kalau Perempuan Dari Taraib Tulang Dada Di Bawah Lereng Lereng Nah Kenapa Allah Mengingatkan Kita Seperti Ini Karena Manusia Sering Lupa Diri Sering Lupa Daratan Tak Kalau Allah Memberikan Manusia Ada Lebih Dari Yang Sama Kita Sering Lupa Sering Orang Sombong Kamin Alimin Kod Absadahu Ilmuhu Katanya Dalam Surut Bahwa itu Allah memberikan dia ni'ma Tidak sedikit orang membangga-banggakan ilmunya Ya kalau kita Memang itu Tapi banyak orang yang lupa Karena itu orang yang berilmu juga berhati-hati Kita harus hati-hati Kita berusaha Karena ilmu kita seberapapun pasti Setiap orang yang punya kekuatan Ada yang lebih kuat daripadanya Nah maka tidak boleh kita Menyombong-jombongkan diri kita Berdua itu kaipiyah Arak dengan atasan kekaipiyah Berdua itu wirid ada orang yang lebih hebat wiridnya Berdua tawak beli arak dengan beli a Jadi apa artinya Tidak ada manusia yang tidak punya apa-apa Yang punya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi jangan kita justru hanya itu lah Akhirnya tidak mau Disuruh wirid tidak mau disuruh belajar Tidak disuruh latihan Riadah juga tidak Atau juga besok ada yang hebatan Ada yang hebatan Kita tetap menjalani jalur Harus kita lewati jalur-jalur yang bisa menyampaikan kita kesana Banyak orang berilmu Ilmunya yang merusak dirinya Pandai dia ilmu perbankan Nanti kepandainya dipakai untuk merusak bank Pandai dia merakit boom Kepandainya itu dipakai boom orang Islam sendiri Nah ini Keilmuan Tidak jarang juga karena dia ilmu Berilmu besar Orang lain menjadi remeh semua Orang lain menjadi rendah semua Padahal Ya Likulli saksin maziyah Walikulli wal maziyah La daktadil abdaliyah Masing-masing orang punya maziyah Punya kelebihan Yang walaupun kelebihan itu Bukan menunjukkan kemuliaan Keabdolan seseorang Terhadap yang lain Yang kedua Katanya dalam surup itu Banyak orang yang kaya Justru kekayaannya yang merusak dia Dengan harta dia bangga Dengan harta dia nyombong Bagaimana NW ini Tidak ada orang lombok Yang tidak tahu siapa pendirinya Dari yang kecil sampai yang tua Namun itu Misalnya di Kalimantan Tidak bercerita Bahwa NW Diciptakan oleh Muhammad Zainuddin Senat Mahat Ke-50 Ya bisa orang percaya Karena di Kalimantan Tidak dikenal kita Tapi kalau Di lombok kita cerita Bahwa Yang menciptakan Yang Mendirikan NW Ini pendirinya Zainuddin Ketua Senat 50 Maha Darul Karnal Hadis Tidak ada yang akan percaya Nah Tetapi Ya ada saja orang seperti itu Ya Punya kekuasaan Punya kepemimpinan Ya Kita tidak boleh Menjadikan Ya Itu sebagai alat kita Untuk menapikan Jasa orang Itu yang Bapak Malam Sesering Sekali Tidak boleh Orang yang baik Adalah Orang yang Bisa Menciptakan Sejarah baik Kedua Orang yang baik Adalah Orang yang Menghargai Sejarah Orang yang Tidak menghargai Sejarah Itulah Orang yang Kufur Nikmat Jadi kalau Bahasa kita La'in syakartum Itu Jikalau Kamu bisa Menghargai Jasa Menghargai Sejarah Sejarah Allah Menciptakan Kita Dari air Menjadi Darah Dari Darah Menjadi Daging Dari Daging Menjadi Rangka Dari Rangka Kemudian Dibalut Oleh Daging Daging Kemudian Ditiufkan Oleh Allah Ruh Kepada Kita Kemudian Kita Keluar Dari Rahim Ibu Kita Yang Sangat Kecil Ke Dunia Yang Luas Ini Dari Dari Yang Luas Ini Masuk Lagi Ke Dunia Yang Lebih Luas Lagi Yang Namanya Alam Barzah Bagi Orang Yang Mendapatkan Tempat Yang Luas Lebih Sempit Dari Rahim Kalau Dia Mendapatkan Nasib Yang Buruk Nah Itu Sebabnya Yang Ketiga Banyak Juga Orang Bodoh Kebodohannya Yang Membahayakan Bagi Dinya Bodohnya Yang Merusak Dia Karena Dia Bodoh Akhirnya Semua Boleh Daripada Kita Mencuri Lebih Baik Jual Berem Dia Bandingkan Antara Yang Haram Sama Haram Jadi Tidak Bisa Dibandingkan Antara Yang Haram Dengan Haram Ya Kalau Perbandingan Ngaji Dengan Mencari Kalau Mencuri Dengan Mencari Dengan Yang Halal Itu Bandingannya Kalau Mencuri Dengan Nipu Ya 11 12 Jadi Banyak Orang Karena Bodohnya Merusak Dia Dan Merusak Orang Betapa Banyak Orang Rusak Akidahnya Ya Karena Ketidak Pahaman Lalu Ketidak Pahaman Itu Dipertahankan Tidak Tidak Ngaji Bahkan Itu Menjerumuskan Orang Lain Nah Jadi Kam Min Jahlin Kod Absadahu Jahluhu Banyak Orang Bodoh Dirusak Oleh Kebodohannya Ketidaktahuannya Banyak Banyak Orang Miskin Juga Karena Miskin Dirusak Oleh Kemiskinannya Menjerumuskan Menjerumuskan Sembayang Rajin Ngaji Rajin Dek Nini Sugih Dia Lihat Orang Orang Non Muslim Sembayang Dek Pemeta Murah Usahanya Lancar Padahal Dia Tidak Solat Lama Lama Tuhan Tidak Adil Kita Yang Rajin Ibadah Tidak Punya Rezeki Usaha Kita Mampet Dagangan Kita Tidak Lancar Kok itu Mana Dia Kapir Mana Dia Tidak Solat Tidak Ada Yang Dikerjakan Usahanya Lancar Harkanya Banyak Lama Lama Itulah Yang Menyebabkan Pikiran Orang Menjadi Rusak Sehingga Berubahlah Imannya Menjadi Keluar Gara 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 Kekafiran Kadal Fakru Ayyakuna Kufran Nah Itu Bahayanya Yang Pada Intinya Apakah Kita Berilmu Apakah Kita Bodoh Apakah Kita Kaya Apakah Kita Miskin Yang Paling Bagus Allah Menyuruh Kita Memperhatikan Diri Kita Menyadari Diri Kita Sebagai Hambah Yang Harus Menghambahkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu Disuruh kita Memperhatikan Diri Kita Banyak Orang Setelah Hilang Al-Maghpur Bapak Maulana Sheikh Mengaku Lebih Hebat Dari Bapak Maulana Sheikh Pada Saat Maulana Sheikh Masih Hidup Seperti Kondisi Pada Zaman Nabi Masih Hidup Takkala Ada Permusuhan Ada Perbedaan Pendapat Para Sahabat Kembali Kepada Rasul Kembali Kepada Quran Dan Ujungnya Nanti Kembali Kepada Rasul Apa Yang Dikatakan Rasulullah Itulah Menjadi Pegangan Semua Pada Zaman Al-Maghpur Masih Hidup Kalau Terjadi Perbedaan Perbedaan Pemahaman Dalam Hukum Perbedaan Perbedaan Pemahaman Dalam Perjuangan Perbedaan Perbedaan Di Tengah Tengah Masyarakat Perbedaan Penyampian Antara Si A Dengan Si B Maul Nasih Memanggil Disatukan Pahamnya Selesai Karena Maulana Nasih Seperti Pada Zaman Rasul Berhasil Mashabatnya Setelah Al-Maghpur Bapak Maulana Nasih Hilang Disini Ujian Besar Bagi Kita Kalau Dulu Walaupun Ada Orang Yang Tidak Ikut Kepada Maulana Nasih Kalau Ada Instruksi Ada Perintah Beliau Itu Prosentasenya Sangat Kecil Tapi Kalau Kita Sekarang Yang Semakin Jauh Dari Sinar Beliau Ujian Kita Juga Semakin Besar Apalagi Tulap Semakin Banyak Pemahaman Kita Berbeda Beda Kerajinan Kita Berbeda Beda Keyakinan Kita Berbeda Beda Ada Yang Mahatnya Disini Di Tempat Lain Kuliahnya Itu Kan Berbeda Beda Visi Kita Berbeda Beda Keyakinan Kita Kita Berharap Kalau Ada Yang Tidak Disini Kuliahnya Ya Apa Yang Disini Jangan Dibawa Ketempat Lain Apa Yang Ada Di Tempat Lain Jangan Dipakai Untuk Mengganggu Rumah Tangga Kita Sendiri Supaya Masing-masing Berjalan Tidak Terganggu Oleh Gangguan Nah Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kita Dari Mana Kita Datang Dari Dari Apa Allah Ciptakan Kita Agar Kita Ingat Kalaupun Kita Dijadikan Cantik Oleh Allah Alhamdulillah Kecantikan Itu Anugerah Kalau Kita Ganteng Kegantengan Itu Anugerah Dari Allah Kalau 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 Yang Gemu Alhamdulillah Sehat Kalau Ada Yang Kurus Alhamdulillah Juga Semuanya Punya Hikmah Yang Kurus Kalau Pertandingan Lari InsyaAllah Menang Lawan Kita Yang Gemu Kedua Allah Mengingatkan Kita Agar Keyakinan Kita Kepada Pencipta Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Qadirun Ala Sehingga Ayat Berikutnya Allah Betul-betul Maha Kuasa Untuk Mengembalikan Kita Menghidupkan Kita Dari Mati Menjadi Hidup Dari Hidup Menjadi Mati Kembali Lagi Menjadi Orang Hidup Dari Makhluk Mati Kita Menjadi Makhluk Hidup Mana Duluan Makhluk Hidup Dengan Makhluk Mati Bejuluan Teluk Simanuk Ya Mana Duluan Telur Dengan Ayam Ya Yang Melihat Ayamnya Telur Keluar Dari Ayam Bilang Ayamnya Duluan Dari Telur Yang Bilang Telur Itu Lahir Dari Ayam Ayam Itu Keluar Dari Telur Maka Duluan Telur Yang Benar Yang Mana Duluan Mana Tergantung Sudut Pandang Jadinya Kalau Yang Memandang Telurnya Duluan Teluk Yang Memandang Ayam Duluan Ayam Ya Tetapi Kalau Allah Mengatakan Yukhrijul Hayya Minal Mayiti Wa Yukhrijul Mayita Minal Hayyi Itulah Pengadilannya Allah Mengeluarkan Barang Hidup Dari Yang Mati Dan Mengeluarkan Barang Mati Dari Yang Hidup Berarti Duluan Ayo Nah Yukhrijul Hayya Minal Mayit Wa Yukhrijul Mayita Minal Hayyi Nah Yang Mati Keluar Dari Yang Yang Hidup Keluar Dari Yang Mati Manusia Kan Dari Tanah Tanah Itu Mati Lama Lama Jadi Hidup Dari Hidup Keluar Lagi Manusia Nah Jadi Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Walaupun Disini Al-Maghfullah Hanya Mengangkat Satu Potong Ayat Keempat Dari At-Tariq Tetapi Ini Juga Menggambarkan Bagaimana Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Bintang Yang Begitu Jauh Tempatnya Bisa Sinarnya Menembus Sampai Di Bumi Yang Menjadi Lampu Bagi Kita Menjadi Penerang Kemudian Setelah Begitu Allah Menceritakan Kehebatannya Kebesarannya Juga Disuruh Kita Bagaimana Manusia Diciptakan Bagaimana Allah Kuasa Juga Mengembalikan Juga Manusia Dijaga Oleh Setiap Orang Punya Penjaga Kita Disuruh Untuk Berhati-hati Karena Omongan Kita Perbuatan Kita Tetap Direkam Oleh Malaikat Sebagai Pembantu Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala In kullu Nafsin Lama Alaihah Hafiz Itu Pada Intinya Kita Diingatkan Jangan Sampai Kita Lupa Asal Kita Lupa Daratan Karena Diri Kita Ini Berasal Dari Air Yang Sangat Keji Yang Menjijikan Tidak Ada Orang Yang Mau Meminum Air Mani Karena Rupanya Mirip Seperti Kedok Ya Putih Dan Kental Seperti Ya Melek Kalau Dilihat Asalnya Semua Orang Jijik Tetapi Melihat Kejadiannya Semua Orang Mau Itulah Kehebatan Allah Dari Yang Menurut Kita Jelek Berubah Menjadi Hebat Dekat Menuhi Temuah Doang Wada Batur Dimin Dengan Sekedik Batur Padahal Allah Sudah Menciptakan Dari Air Yang Tidak Ada Orang Yang Suka Melihatnya Tapi Tidak Suka Dilihat Tidak Suka Disentuh Tapi Senang Dirasa Itulah Namanya Ma'indafiq Kemudian Pada Yang Terakhir Inna Bat Syarab Bikala Shadid Sesungguhnya Siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Pedih Shadid Innahu Hua Yubedi'u Wayu'id Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yubedi'u Dialah Yang Memulai Menciptakan Makhluknya Wayu'id Dan Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengembalikannya Artinya Menghidupkan Kembali Wahu'al Ghafurul Wadud Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Ghafur Maha Pengampun Al-Wadud Maha Pengasih Tidak Pilih Kasih Zul Arshil Majid Beliau Memiliki Arsh Yang Sangat Mulia Pak Alun Lima Yuridu Allah Maha Melaksanakan Sesuai Kehendak Beliau Beliau Maha Kuasa Berbuat Berbuat Apa Saja Yang Beliau Kehendaki Selama Itu Ta'aluk Bil Mungkinan Pak Alun Lima Yurid Allah Maha Kuasa Menciptakan Memperbuat Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Keinginan Beliau Hal Ataka Hadis Sul Junud Pernah Kau Mendengarkan Berita Orang Orang Yang Menentang Penentang Penentang Allah Fir'auna Sawasamud Yaitu Fir'aun Dan Kaumnya Yaitu Kaum Samud Balilladina Balilladina Kafaru Fi Takdib Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Pitazid Selalu Mengadakan Kebohongan Selalu Mendustakan Kebesaran Allah Mendustakan Ayat-ayat Allah Wallahum 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 Waraihim Muhyid Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah mengepung, Allah mengelilingi mereka. Padahal Allah selalu mengepung mereka dari belakang. Malahan yang dikapirkan, didustakan oleh orang-orang kapir itu bukan hanya ciptaan Allah tetapi Qur'anun Majid. Kur'an yang mulia, yang di lawin mahfuz, yang Allah simpan di lawin mahfuz. Nah ini Allah menceritakan sifat-sifat orang-orang yang tidak menerima kebesaran Allah SWT. Wa'ala sudah khotam Allah wa'ala kulubihim wa'ala samfihim. Itu sudah gishawah. Al-Quran datang, mereka tolak. Kebesaran Allah diperlihatkan, mereka buta, tidak mau melihat. Apa saja yang mereka lihat berbeda dengan yang biasa, bukan mereka anggap sebuah keajaiban dari Allah. Tapi itu, ya, dianggap menjadi seher bagi Nabi kita. Nah di awal ini, Allah menceritakan siksanya sangat pedih. Kenapa? Karena kita akan berakhir dengan kematian. Siksa itu akan kita jumpai. Pembalasan yang paling paripurna, yang sempurna, nanti dari kiamat. Yang akan diberi pahala yang sempurna, nanti pembalasan pahala yang sempurna, ya, pada hari kiamat. Untuk apa kita diceritakan ini? Supaya kita ingat, tadi sebelumnya diceritakan kita dari asal kita. Kemudian, Kehebatan Allah yang menceritakan Allah juga mampu mengembalikan kita dari hidup menjadi mati. Dari mati menjadi hidup. Untuk apa? Karena Allah akan melaksanakan keadilannya. Siksanya sangat pedih. Maka itulah sebabnya kita disuruh. Banyak-banyak mengingat. Mati. Karena setelah mati, disitu hakikat daripada balasan. Kalau ada kelebihan yang kita diberi di dunia, Kalau yang positif itu merupakan, ya, makasid tabi'iyah. Maksadan tabi'iyan. Tetapi nanti, tujuan utama kita, maksadan aslian kita, ya, setelah kita mati. Kalau ada kelebihan di dunia, bagi orang yang melakukan amal soleh, Itu merupakan, ya, persekop saja. Sebagian kecil. Ya, nu'tihi minha. Wa may yurid sawab al-dunia, nu'tihi minha. Wa may yurid sawab al-akhirati, nu'tihi minha. Tetapi, wasana jazis syakirin. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersyukur. Mau berterima kasih terhadap segala ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat. Man aksara min zikrihi ukrima bisalah sati asyia. Siapa yang suka mengingat kematian, mengingat hari depan, mengingat hari akhirat, kita akan mati setelah hidup ini. Ukrima bisalah sati asyia. Akan diberi kemuliaan dengan tiga hal. Pertama, Takjil ut-taubah. Allah akan menjadikan kita, kalau kita sadar bahwa diri kita akan berakhir dengan kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita, Kalau kita bersalah, segera bertawabat. Cepat kita tawabat dari kesalahan-kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Ini yang pertama, Allah berikan kita kemuliaan. Takjil ut-taubah. Karena manusia ada yang tidak pernah salah. Bahkan banyak salah. Jadi murid, jadi murid, kadang banyak salah kepada guru. Banyak salah kepada kitab kita. Jadi kita kalau salah, cepat kita diberikan oleh Allah untuk menyadari kesalahan itu. Jadi takjil ut-taubah. Yang kedua, Wa qana'atul qalbi. Orang yang sering ingat mati, Allah akan menjadikan kita qana'atil qalbi. Hati kita merasa, ya cukup. Kita akan menjadi qana'ah. Artinya kita, apa yang diberikan oleh Allah itu, Kita terima dengan penuh kesenangan. Kita redha menerima takdir dari Allah. Qana'atul qalbi. Kita merasa cukup tidak terlalu kepada hal-hal yang belum kita miliki. Sehingga menjadikan kita akan menjadi buruk sangka kepada Allah. Qana'atul qalbi. Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang, menjadi merasa cukup. Kaya jiwa. Yang ketiga, Wa nasyatun fil ibadah. Yang ketiga, Kalau kita ingat diri kita, Bahwa kita akan berakhir dengan kematian, Maka kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Nasyatun fil ibadah. Dia akan menyebabkan kita, Tekun, rajin, beribadah. Motivasi kita, Untuk yang positif untuk ibadah itu, Sangat tinggi. Karena, Kita akan punya, Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, Tidak akan dibalas oleh pemerintah. Tetapi akan dibalas oleh Allah. Tadkala itu kita ingat, Kita akan tidur sendirian di kuburan, Tidak ada teman kita, Maka itulah yang memotivasi kita untuk beribadah. Nah itu yang tiga itu, Akibat dari orang yang mau ingat terhadap kematian. Tetapi sebaliknya, Wa man nasyial maut. Siapa yang lupa, Tidak pernah ingat, Kepada kematian, Ukibat bisalah sati asyia juga. Akan berakibat juga kepada tiga hal. Pertama, Taswikul taubah. Selalu menunda-nunda taubah. Masih terbajak, Masih tekanak, Laun tertaubah, Laun terbaju. Nah itu menunda-nunda. Merasa diri, Umur masih panjang, Kesempatan untuk merubah diri masih panjang, Laun si tetawak, Terbaju. Ini namanya, Taswikul taubah. Dia tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Selalu merasa gosar. Selalu merasa gelisah. Nah itu ada muridaw bil kafab. Dia tidak pernah merasa cukup, Tidak pernah merasa tenang, Bahkan dia selalu, Geremon-geremonang diri. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, Attaqasul fil ibadah. Kita bermalas-malasan untuk beribadah. Harus masih jauh jemaah, Kering-kering setahun, Tak mati putih pacu. Belum seminggu ngomong seperti itu, Sudah datang malaikat menjemput. Nah ini, Akibat daripada, Orang-orang yang lupa, Kepada kematian. Maka juga akibatnya tiga, Kita tidak akan mau bertawabat. Terus menunda-nunda taubat kita. Kedua kita tidak pernah merasa cukup, Merasa tenang. Kemudian yang ketiga, Attaqasul fil ibadah. Inilah yang menyebabkan kita, Males. Beribadah. Kita saja, Kalau kita sadari misalnya, Kita-kita ini kan, Merupakan duta-duta, Dari kampung kita, Dari desa kita, Dari kecamatan kita. Kalau kita ingat, Diri kita besok akan pulang, Membawa predikat kihah, Predikat jadi ustaz, Kita mestinya, Itulah yang akan memotivasi kita, Untuk segera, Memperbaiki kesalahan kita. Mulai tahun si dulu, Kita masuk waktu semester doang, Kalau kering buat tak, Kering semendak, Tak jadi ustaz, Rubah diri segera. Yang namanya masyarakat kita, Kita paling tahu watak masyarakat kita, Di mana kita berada. Ada daerah orang yang sudah lebih dulu, Suka ngajinya itu, Mendalem-dalemi terus. Membicara mati, Arak-aran mati hakikat, Mati syariat, Mati tarekat, Macem-macem itu. Ada kiblat awal, Arak kiblat ati, Ada kiblat hakikat, Yang gitu-gitu ada saja, Di Lombok Timur saja banyak seperti itu. Saya pernah menghadiri kematian, Di satu tempat di Lombok Timur ini, Ya, Datang-datang pentakziahnya, Ya dia bahas, Talqin yang dibaca oleh, Pentalkin. Begitu, Kemudian dia bahas, Itu, Yang tadi, Bama kiblat tukah, Amanah kiblatmu, Kalau, Ka'bah itu, Itu, Kiblat awal, Ada kiblat hakikat, Kiblat syariat, Eh, semuanya kembali ke situ saja. Orang-orang awal bingung, Selalu kembali ke tarikat, Syariat, Hakikat, Hakikat, Hakikat terus. Kalau Ka'bah yang kita sholat, Menghadapnya itu, Namanya kiblat awal. Tapi kalau kiblat hati, Dimana-mana ada Allah. Ya. Pokoknya yang gitu-gitu. Nah, Bagi masyarakat kita, Yang gak belum sampai ke situ, Bingung dia. Nah, Itu sebabnya maul nasih, Membuatkan kita mahat, Tempat kita belajar, Yang rasional-rasional, Yang bisa diterima oleh masyarakat kita, Dan kita sendiri bisa menerimanya. Tidak menjadikan orang bingung. Karena kalau masyarakat bingung, Apalagi kalau kepada sifat-sifat Allah, Yang terkait dengan rukun-rukun iman, Orang bingung, Maka kita berarti telah memperbodoh orang. Telah merusak keyakinan orang. Itu sebabnya, Jangan kita suka membuat orang jadi bingung. Kita belajar saja sesuai dengan mahat, Ya, Kita ajarkan nanti sesuai dengan yang kita terima di mahat. Nah, Jadi itu Allah subhanahu wa ta'ala, Menceritakan kita di penghujung ayatul hibzi ini, Allah menceritakan kita, Tentang bagaimana dahsyatnya siksa beliau, Juga dia ceritakan kita bagaimana orang-orang yang membelot, Yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, Bagaimanapun caranya diberikan penerangan, penjelasan, Tetap mereka tidak mau menerima. Bahkan Al-Quran pun yang Allah sendiri memproklamirkannya, Juga mereka bohongi, Bahkan mereka tidak menerimanya. Nah, ini tentu, Seperti yang kita katakan dari awal itu, Pertama, Al-Mawqullah memasukkan ayat-ayat ini, Sekalipun tidak termasuk di dalam ungkapan doa, Tetapi ini hikmah yang terkandung di dalamnya, Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemeliharaan. Kedua juga, Untuk memperkuat keyakinan kita, Karena di sini penuh dengan akidah, Terutama kita yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Yang kita yakin, Segala sesuatu, Allah berikan keistimewaan, Apalagi ayat-ayat Quran, Memang memiliki kemuliaan. Ada ayatul fadilah, Ada ayat yang mafdulillah, Yang masing-masing itu, Allah merahasiakan, Dan Allah punya rahasia, Kelebihan-kelebihannya, Sesuai dengan di akhir, Surat Al-Kahfidhu, Kullaukan al-bahruh, Midah dan lika lima tirubti ila akhirihi, Kalau kita hanya, Membaca, Arti yang sudah ditulis saja, Kita tidak mampu, Mendalami ayat-ayat ini, Cuma, Hanya sepintas-sepintas saja, Sesuai dengan, Kemampuan dan kadar, Keilmuan kita. InsyaAllah minggu depan, Kita masuk ayatul sholihat, Janji-janji Allah, Yang merupakan, Target kita, Untuk motivasi kita, Beramar sholih. Mudah-mudahan apa yang, Kita lakukan hari ini, Menjadi pahala, Bagi kita semua, Mudah-mudahan Allah SWT, Memelihara, Ma'ahat kita ini, Terus-terusnya, Sebagai corong, Ilmu, Corongnya, Al-Mawfullah, Untuk menyebarkan, Ajaran Islam, Ahlus Sunnah, Wal-Jamaah. Kita baca, Fatiha, Untuk semua guru-guru kita, Utamanya, Syekhul Ma'ahat, Mu'assisu Ma'ahat, Dari Quran, Wal-Hadis, Beserta seluruh guru-guru kita, Yang telah mendahuluh kita, Al-Fatiha, Al-Fatiha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Terima kasih telah menonton!